Nah inilah namanya Monumen Bombali ya Lu disini yang dibom ya Hai Banyak langganan banget lu ke Krishna sama ke Berlin Pasti, favorit Selamat petang, selamat sore, Assalamualaikum dari area Tuban Bali dekat Kutte Bulan lanjut stay di Sovereign Dulu sering staynya disini ya di Edge Sovereign untuk mengejar flight pagi Royal Brunei ke Bandar Seribegawan Dulu namanya Edge Sovereign ya Sekarang berubah nama rebranding menjadi Grand Sovereign Di sebelah hotel ini itu ada pusat oleh-oleh yang namanya Krishna ya Jadi Krishna itu ada beberapa tempat di Tuban ini ada, di Sunset Route, terus di Bypass itu yang terbesar ya Cerita sedikit ya, biasanya kalau stay disini kan Krishna itu bukanya 24 jam ya Jadi kadang kalau malam gak dapat tidur mau mengejar flight pagi pukul 6.30 ya Jadi pukul 5 gitu harus bersiap-siap ke airport Kadang pukul 3 biar gak ketiduran aku biasanya jalan ke Krishna ya Karena Krishna kan buka 24 jam ya Jadi pagi-pagi subuh itu menyoping guys Cali banget ya dulu itu Mau review sedikit saja karena sudah sering Nanti kalian bosen ya Kalian cek-cek saja ke bawah ada videoku sudah Aku stay disini karena ini memang salah satu hotel transit favorit aku Katilnya seperti ini biasa Terus di belakang ada kamar mandinya Stylenya sama dengan yang di Surabaya kemarin Tembus terus ada kacanya Disana pintu masuknya seperti ini ya Kita besok jalan-jalan di area kutel sini ya Area favorit bagi para turis Karena disini memang banyak banget turis attraction ya Terus di sebelah bagian sini Ini ada balcony-nya Terus mengarah restoran ya Saat aku kemarin sama si Amel bulan Oktober Aku lewat sini Loh kok tutup Ternyata rebranding dari H Sovereign Menjadi Grand Sovereign Dijual lah istilahnya ya Di bawah ini sudah lobby Dan ini lift-nya Aku akan coba naik ke lantai atas Ego salah Ini meeting area Meeting room Di lantai 6 Satu lagi ya Bener-bener capek Dari Ubud 70 Eh dari Kintamani 70 kilo ya Inilah skypoolnya Kita boleh melihat pesawat take-off dari sini Gak ada orang yang berenang sama sekali Satupun gak ada orang Anginnya kuat banget guys Di lantai 6 Tadi aku salah keluar di lantai 5 Kenapa kalian ambil gambar Ego Area meeting room Gak ada orang sama sekali kan Nanti Kalau ada pesawat take-off Itu view-nya disana ya Disana itu sudah Igusti Murah Rai Airport Ini pool yang untuk Kanak-kanak Suprit gini Pool untuk kanak-kanak Ini pool untuk ikan Terus ini pool untuk orang dewasa Di belakang itu Untuk Santai-santai Berapa ya kedalamannya ini Aku ingat waktu itu Bikin video Yang pakai baju adat Bali Kesitu Kesini Ini ya Bali sudah rame lagi Seperti ini Gak seperti waktu Aku sama Amel Bulan Oktober kemarin ya Rencana kemarin Aku tuh sebenarnya Mau ke Lombok guys Sudah aku Planning Kelombok Sudah cari tiket Sudah cari hotel Di area Senggigi Tetapi Aku urungkan Aku batalkan Karena memang Aku masih belum Seberapa familiar Dengan yang namanya Lombok ya Apalagi dari Bandara Lomboknya Ke Senggigi Itu memakan waktu Kurang lebih satu jam Jadi macam Aku kayak buang masa Apalagi percutian aku Untuk ke Bali ini Cuman dapat Empat hari Jadi mungkin next time Insya Allah Aku akan ke Lombok Cari info dulu Tentang Lombok Sampai bener-bener Clear Infonya baru Nanti aku akan Kelombok Sementara ini Bulat balik Bali Ya macam permainan Ya Bali Surabaya kan Cuman dekat 45 menit saja Sudah sampai 10-3-2-0 Kemarin di Tulungadung 10-200 Kan bagus Disini ya Gak boleh Nambah lagi nih Gak Maksudnya 10-3-2-0 Gak boleh Up lagi Ya oke Ini tambah Yang 200 Tapi sudah bagus Nirepnya Sampai diginikannya Wow Oke lagi di flipper Lihat-lihat saja Ini adalah Sendal Jepun Kalau orang Brune Cakap Atau kita adalah Sendal Jepit Harganya pun Resonable Sekitar 145.200 14 Dollar Ke 20 Dollaran Jadi santai Kalau di Bali Pakai slipper Slipper Seperti ini Slipper Jepun Buat kita Jalan-jalan Ke pantai Warnanya pun Cuantik guys Macem-macem Yuk dipilih 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 Slipper Jepunnya Dipilih Dipilih Mana satu ya Mana satu Biru Oke Ini pun Oke Papa Pun oke Tapi aku harus Satu saja ya Ayo Ayo Dapat apa nih Dapat apa nih Dapat tiket Ke Singapukah Mari kita buka Sendal Cewek lagi Wow Jalan Legian Sudah ramai Guys Toko-toko Sudah buka Itu hari Sama si Amel Waktu bulan Oktober Itu Toko masih tutup Semua Sekarang Tengok Semua sudah buka Ini jalan Fenomenal Jalan teramai Dengan Turis Kalau sore Gitu Atau malam Gini Turis biasanya nongkrong Nongki-nongki Begini Lepak-lepak Gitu ya Sudah mulai Banyak turis-turis Sudah ada yang jalan kaki Sudah ada musik-musik live Ada turis yang pakai bra Lagi Pus Ini nyataan Nah inilah namanya Monumen Bombali Kisahnya dulu Di sini Yang di sini Ini ngam Tepat sini Yang di bom Ini loh Cafe yang ini Nih Banyak orang yang mati Pantai Kuto Dipukul 7 Pantai Kuto Lambat Lihat sunset Sunsetnya sudah habis Cari Starbucks ya Aku haus banget Ini di jalan raya Pantai Kuto Aku pakinya di sebelah sini Jadi aku mau beli Minuman Starbucks Di belakang sana Saling melihat Keramaian jalan Saya Kuto ya Walaupun pantai Kuto Sudah kutub di pukul 6 tadi ya Karena sunset itu sudah habis Percuma kalau kita mau Ke pantai Kuto Di belakang sini ya Di sepanjang jalan Sudah banyak turis berjalan ya Khasnya di Bali gitu Turis tuh lihat Kayak gitu Berjalan kaki Pakai skor Pakai telanjang kaki Pakai slipper Jepun Sudah biasa di sini Bali sudah hidup lagi ya Cari kopi dulu Aku ngantuk banget Dari tadi ya Starbucks Jalan raya Pantai Kuto Coffee latte Ice Ice-nya yang Medium seberapa Medium Medium, oke Smoke chicken Infosambol Yes Mau yang ini Oke Caramel latte Ini dia Instant Iya Jadinya 191 ribu Iya Nggak ada tray ya Mau pakai tray atau ini Pakai tray saja ya Kenapa ada Kroisang Oh enggak Oke Ada apple juice Terus ada My coffee latte Terus ada Tea Aduh Kita lagi lepak Di depan Dari Pantai Kuto Ya kerjaan kami tuh Seperti ini saja Males kalau harus Sana kesini Lepak 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 Dan lepak Saja Ulan Tadi kan cakap bulan Kenapakah semua orang Panggil aku tuh ulan Wow Inilah aku pengen naik Dimana ini naiknya Keren Ya Allah Ada nih Keren Keren Tuh Wow Di Bali kebanyakan orang Sudah nggak pakai masker ya Itu ada orang putih Semua pada lepas masker Sudah guys Hanya satu dua Saja yang pakai Ramai 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 Nah itu Wow Ini golongan-golongan dari Dubai itu Oh that's mine Ada kuda Ini loh aku pengen naik yang depan ini loh guys Tapi katanya harus minum ya disitu Tapi apa yang diminum Kan Ramai Sudah Beda dengan bulan Oktober kemarin Baru Bali Ini kemarin tuh tutup guys Sekarang sudah Nah Ramai lagi Wow Ada live music Harus kesini besok Mantap Nah ini sudah buka semua Tempat lepak Bisa kita lepak disini ya Cantik nih Gak gapap Lah kan Keren kan Ini loh rame sih nih Area sini Jambut Bali Sudah hidup lagi Ini dimana bookingnya ya tiketnya Tapi khusus khas untuk orang-orang putih ya Orang-orang bule Kalau kita yang naik macam aneh Iya pasti tuh Macam ada website-nya gitu pasti ya Patungku udah Kalau malam hari cantik banget Dia lampunya warna-warni Ini menggambarkan apa ya Dewa Ruci ya Ini dari rooftop pool Ini pukul 10 malam guys Belum tidur Selalunya kalau di Brunei Boro-boro 10 malam Jam 7 saja sudah Sudah ngorok Sudah bermimpi sampai ke pulau sebelah Ini jam 10 masih kelayapan di Bali Pasal aku lagi nunggu pesawat take off Tadi kan dari bilik itu terdengar Dengar Wong Kan deket airportnya situ kan Jadi nungguin Mau mengabadikan pesawat naik Harap-harap ada ya Sudah malam gini ya Cantik nih view-nya Dari atas ya Kalau mau berenang Atau mau duduk-duduk Aduh anginnya kuat Selamat pagi Kita akan turun ke bawah untuk sarapan Tetapi sebelum itu Bulan akan bawa kalian Naik ke atas lagi Karena tadi terdengar suara pesawat Kita akan melihat pesawat take off Karena hotel ini tuh Letaknya deket banget Dengan airport E-goosting murah rai ya Jadi agak naik ke atas Disitu ada skybarnya Kalau mau minum Sambil berenang Halo Good morning Ada tadi berapa? Air Asia Air Asia lokal mungkin Google Kecil ya Pake kipas ya Kita akan lihat Si pesawat take off dari sini Nah tuh ada Air Asia naik Deket banget loh Kita boleh cek di flight radar Itu kemana ya Jadi pesawat Air Asia tadi Yang kita lihat baru take off Itu ke Zogja Den pasar Jogja KZ8440 ya YIA Yogyakarta International Airport Kalian nampak kayak ini Itu kayaknya bersiap Mau take off Dia masih bersiap di landasan ya Landasannya baru saja dipakai Si Lion datang Itu helikopter dua tuh Naik tuh ya Suaranya bukan tang lagi Ada dua helikopter Mari kita turun ke bawah Ke lantai ground Kita akan Sarapan Di Hotel Sovereign Kita ambil paket Stay dan juga Untuk Makan ya di sini Kalau dulu-dulu tuh ada paket juga Untuk dinner Tetapi Karena memang Okupansi ratenya Kali ini itu Bener-bener masih belum Kayak dulu kalah Jadi ditiadakan Makanya pun alakat saja Bukannya buffet ya Dudut selamat ulang tahun Dudut ulang tahun guys Selamat ulang tahun Ya ampun Ya ampun Hei yang ulang tahun Kedua tahun Inak Betul lagi deh Inak Terus Mel Parngun Hei parngun Gak Ini adalah sarapan Aku ambil Aku tidak menggunakan Ada kerupuk Lihat Ini Lu punya Mana ada Oh Aku berikan sarapan Pake kerupuk Omelette Souted Mushroom Kemudian Ada Sausage Ada Mana hasbrownnya Ada Roti Kemudian ada Tomato Terus ada Beef Bacon Sekali lagi Ini adalah Beef Bacon Enjoy Breakfast Jadi breakfastnya Sudah habis ya Kami Mau jalan lagi Sudah di pantai Seminyak Ini pembaknya Masya Allah Besar banget Kita mau gelap laca Di depan sana ya Muka pukul berapa? Oh sore Sore Ternyata aku salah time guys Maklum Maklum ya turis kan Jadi gak tau kan Itu hari sudah ada Rencana Rancangan sama si Amel itu Mau ke Laplanca Ternyata bukanya itu Sore itu tempatnya di belakang Terus dia itu nyusun bednya Itu warna-warni Merah Hijau Guning Biru Semua warna gitu Disusun di tepi pantai Jadi kita boleh Tidur-tiduran Sambil menikmati Sunsetnya Jadi macam Beach Club Gitu lah Konsep Tapi yang agak Apa ya Terjangkau Yang ekonomis Gitu Nanti disusun Dibariskan Sampai ke pantai Gitu ya Untuk menikmati sunset Yang cantikan Laplanca Ini Beach Club Berkonsep Yang agak ekonomis Katanya gitu ya Cantik nih guys Kita akan Duduk-duduk Nongkrong Ngopi Disini Itu loh Itu nanti disusun tuh Kalau petang ya Sayang kita gak dapat Menikmati bednya Jadi ini aku order Pancake Ada banana Ada Strawberry Ada dibaginya ice cream Terus minumanku Seperti biasa Coffee latte Ice Karena panas banget Di Bali guys Ini di pantai Seminyak Dipukul 8 pagi Padahal tadi Sudah breakfast Ini breakfast lagi ya Wow Wow Pantai Seminyak Nah guys Kalau sore itu Seperti ini ya Dia konsepnya itu Beach Clubnya itu Seperti ini Kalau Sore atau petang Untuk menikmati sunset Jadi ada macam Kayak bedding Bednya ya Jadi kita itu Boleh duduk Sambil baring Sambil menikmati sunset Gitu ya Mari kita lihat Bagaimana sopir aku Mengeluarkan Mobil dengan jarak Space depan dan belakang Yang se-uprit Kalau aku agak sedikit Kesusahan Nah oke oke Kanan Kanan Kiri Kiri Ayo Kanan Oke Kita lihat Berapa kali pusingan Berapa kali putaran Sedikit lagi Sedikit lagi Oke Terus keluar Padahal jaraknya Sopir disini Parkir Oke Keluar Jadi sekarang Kita akan lanjut Ke Krishna Pusat oleh-oleh Yang di arah Bypass ya Bypass murah raih Karena yang disana itu Besar banget Yang terbaru Dan terlengkap Aku pernah bikin sudah Videonya disana Yang beli oleh-oleh Untuk dibawa pulang Ke Brunei ya Ye ye Pantai Kudu Pantai Kudu Siapa yang turun Pantai Kudu Ombaknya kuat guys Tuh liat Pantai Kudu Aku mau tidur dulu ya Ini on the way Ke Krishna Tadi baru Bayar DP Untuk sewa motor Jadi nanti petang kita Ganti Mau naik motor Separi saja Sampai malam Mau jalan-jalan Di persegitaran Pantai Kudu Disini siuk Kalau pakai motor A few moments later Pak sopir baru cakap Handal aku ya Datang ya Padahal juga ada Pakai mat Ketika tidur sebentar Cakap apa Handal aku ya Datang ya Yeay Sudah di Krishna lagi Ini yang bypass ya Igusti Ngurah Rai Apa? Oh jalan raya bypass Ini yang paling besar Yang paling baru Salak dari Bali asli Ada Oke Oke Belinya perapa ya Wow Baru datang Paisu Sudian Ini yang paling favorit Mas boleh aku ambil Terus dari sini Wow Ini paling enak Expirednya kita lihat ya Jumpa lagi untuk kedua kalinya Hai Ternyata masih ingat Aku pikir tadi lupa Masih ingat banget gitu Banyak langganan banget loh Ke Krishna sama ke Berlin Pasti Favorit Apalagi tempatnya lihat Cantik banget kan Kalau gak panas Itu pasti berendam nanti Berendam nanti Kalau bisa nanti Kalau datang lagi Kita harus coba renangnya Tapi gak apaan dia berenang loh Gak apa-apa Ini cuma satu setengah meter Cuma berata Jadi gak ada yang sampai Kan kata-kata kolam-kolam renang itu Datar Kemudian Dalam Ini kita rata Rata satu setengah meter semua Ya Iya Insya Allah nanti Sehat terus ya Mbak Terima kasih Menunggu orang yang akan ngambil ini Karena nanti petang kami akan sewa motor Untuk keliling di area kute ini ya Setelah bulan mau naik ke atas Ini masih menunggu orang yang akan ngambil mobil Mobil sudah aku parkir di depan Jadi masih menunggu Dia sudah on the way ke sini Mau menyerahkan kunci Terus ngambil balik IC atau KTP aku See you in the next video ya Bye-bye Housekeeping